Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya tiba di Dubai, Uni Emirat Arab, guna menghadiri The 28th Conference of the Parties of atau COP28. Siti Nurbaya juga meninjau pavilion Indonesia yang turut serta meramaikan acara. Rabu siang waktu setempat Siti Nurbaya tiba di Dubai Exhibition Center, tempat berlangsungnya COP28. Didampingi Wakil Menteri LHK Al-Wedohong dan Jejaran Kementerian LHK, Siti meninjau pavilion Indonesia di lokasi. COP28 berlangsung 30 November hingga 12 Desember 2023. Para pemimpin negara akan menghadiri rapat tahunan PBB untuk membahas isu iklim tersebut. Presiden Joko Widodo juga akan hadir. COP28 menjadi rapat pertama yang akan memaparkan hasil Global Stoke Tech atau evaluasi perjalanan Paris Agreement. Siti menyebut Indonesia telah memiliki langkah konkret untuk perubahan iklim. Dengan kesejahteraannya, dengan indikator energi, ukurannya adalah misalnya pemakaian. Kalau untuk perubahan iklim, kelihatannya Indonesia langkah-langkahnya sudah konkret dan sudah ada implementasi yang nyata. Dan pavilion Indonesia itu menjadi contoh. Kalau kawan-kawan nanti sempat beberapa hari mengikuti kegiatan dan diskusi-diskusi di pavilion Indonesia itu kelihatan banget bukti-buktinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.